Halo guys welcome to my channel hari ini kita akan melihat cara menggunakan cara merubah tegangan dari DC ke AC ya menggunakan inventor Mitsuyama ini sekitar 500 watt kita akan coba unboxing membuka ya seperti apa Inventor Mitsuyama untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC menjadi AC ya ini kita akan merubahnya nah disini menggunakan aki bekas ya menggunakan aki bekas yang sudah di cas gitu ya Oke kita akan lihat bagaimana ini dilihat ya alatnya seperti ini ini ada kipasnya disini ada kutub positif kutub negatif ini ini keluaran outputnya ya untuk yang AC input DC nya dari sini dari aki nanti kita caranya gimana cara menggunakannya Oke yang positif ya merah ya yang positif merah yang negatif hitam Oke kita gabungkan ini ada kabelnya dua disini ada ke sini ada kabel satu lagi untuk di mobil ya untuk untuk di mobil kalau ini kabel yang untuk merubah kita akan mengubah kita coba akan menyalakan ini sound sistem ya kita akan menyalakan suaranya seperti apa gitu ya Oke kita coba pasang dulu ya kita coba pasang disini ya ini ya ini yang positif yang negatif ini ya ya terus nah ini kita kita taruh disini yang positif merah ya positif merah nih ya negatif hitam nah nah kita colokkan ini kita colokkan ke sini ya kita nyalakan coba ini ada tombol powernya positif negatif ya kita colokin nanti ini bisa USB juga buat ngecas HP bisa disini buat ngecas HP ya kita coba ya nah nyala itu kita nyala kita nyalakan ini nya ya Bluetooth dihidupkan ya sudah dilihat disini bisa dilihat disini kita akan coba membunyikan disini mengenal flash disk ya kita coba kita metikkan dulu bluetoothnya kita metikkan dulu bluetoothnya nah bisa nyala itu ya nah bisa nyala itu ya bisa nyala ya bisa kan ya 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 bisa ya kita coba akan menyalakan komputer komputer menggunakan ini oke tetap di channel kita pindah ke komputer ya kita akan coba menyalakan komputer ya dengan inventor ini ini udah dicolokin kita hidupkan disini kita lanjutkan coba kita akan nyalakan komputer ini menggunakan aki nah bagaimana ya kita lihat merubah tegangan aki itu tegangan DC menjadi AC kita nyalakan nah oke nah bisa dilihat disini nah ini powernya kita hidupkan nah tuh nyala ya nah bisa kan benar ya saya jadi cukup dengan aki kita bisa menyalakan komputer ya ini bisa dilihat disini ini contoh merubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan inventor ya 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 jadi kalau lampu mati di rumah siap-siap saja memiliki aki ya ya sehingga kalian bisa kita bisa menyalakan komputer disini ya bisa dilihat disini ya komputernya nanti ya nah kita bisa nyala ya oke nah ini luar biasa ya luar biasa ya sukses oke terimakasih sudah menonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sampai jumpa lagi ya 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 ya